Headline News Harian Rakyat Social hari ini, edisi 20 November 2023 Berita utama endorse dini jagoan Golkar Jelang event politik 2024 mendatang, Partai Golkar mendorong sejumlah jagoan terkuatnya untuk berkompetisi dalam ajang pemilihan kepala daerah serentak Mulai dari calon gubernur, wali kota, hingga bupati di Sulawesi Selatan 35 kadar Golkar telah diumumkan untuk masuk dalam bursa calon kepala daerah di Sulawesi Selatan Berita selanjutnya, Pemkot Makassar siapkan 1,4 miliar rupiah Pemerintah kota Makassar berencana menambah insentif penjabat RTRW untuk tahun 2024 Anggaran yang disiapkan mencapai 1,4 miliar rupiah Adapun hal ini belum tahap final, namun akan segera direalisasikan jika target pendapatan asli daerah kota Makassar mencapai 2 triliun rupiah Demikian headline news hari ini Untuk selengkapnya dapat Anda baca pada media cetak Harian Rakyat Sulsel Atau mengunjungi website harianrakyatsulsel.com Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktifitas Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktifitas